Tapi gue juga malu banget aja karena gue gak biasa kayak gini, gue malu Gue berada di beritanya negara lain gitu, gue di negara sendiri aja Gak pernah masuk berita gitu Jadi saya yang mengerti sedikit bahasa Melayu pun agak kesulitan Tolos untuk anda pagi hari ini di Yang Terjungkal Karena Rasulat Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Burunaga Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan ajak pemirsa untuk mendengarkan So, mengenai ada satu video yang telah dimuat naik oleh seorang tiktoker asal Indonesia Yang sekarang ini stay dekat Malaysia Mengenai konten kreator ataupun influencer dimanapun berada Kita akan menyajikan ada beberapa video yang kita akan muat naik di sosial media Jadi tak kira bangsa, tak kira negara Boleh melihat dan menonton apa saja video yang telah dimuat naik di sosial media Para konten kreator ataupun influencer tersebut Nah, begitu juga Mengenai tiktoker asal Indonesia ini So, beliau ini banyak menceritakan pengalaman beliau Semasa berada di Malaysia Ya, tak sedikit hal yang positif Dan juga ada yang ditanggapi oleh netizen mengenai hal yang negatif Biasalah kan namanya juga media sosial ya Setiap orang mempunyai tanggapan masing-masing Jadi, ada satu videonya yang telah dimuat naik kembali oleh beberapa awak media lah Jadi, apa tanggapannya? Jom, kita langsung saja nonton videonya Hai korang, saya ingin berbicara tentang Sejak muka saya sudah di mana-mana di media di Malaysia Saya ingin mengatakan, saya menghargai penulis dari World of Buzz Dia mencapai saya untuk izin dengan saya untuk Boleh nggak kalau di-post postingan Anda Wajah Anda Banyak juga ya ternyata Wuh, cukup famous ya Posting, gue suka untuk tulisannya juga bagus Tapi gue juga malu banget aja Karena gue nggak biasa kayak gini Gue malu Gue berada di beritanya negara lain gitu Gue di negara sendiri aja Nggak pernah masuk berita gitu Ini masuk berita negara lain I appreciate I wish you all the best for your career Semoga lancar, semoga berjaya Thank you I do really appreciate penulis di author of the World of Buzz ini Yang izin ada manner sama aku gitu Karena ada beberapa media lain yang nggak izin sama aku Tiba-tiba muka aku di mana-mana gitu Padahal kalian itu kan pemegang media ya Media itu kan serem gitu Ada pro, ada kontra Ada banyak orang yang melihat Anda Menonton Anda Dan gue ini juga jadi bahan gitu I need behind for your work Tau Right? Karena maksud gue adalah Pekerjaan lo adalah author, penulis Untuk menulis mencari bahan Mencari topik Mencari apa yang mau dibahas Dan tiba-tiba lo ngangkat gue Menjadi bahasan lo Terus Yaudah, lo juga dapet viewers Lo juga dapet topik, bahan Dan menunjang pekerjaan lo Tapi lo nggak izin sama gue Kadang gue ngerasa kayak Biasa-biasa sama enak aja gitu Biar enak Gue bantu lo dalam pekerjaan lo juga gitu Dan lo juga bantu gue gitu Jadi ya Sama-sama bantulah gitu Minta tolong kerjasamanya Ini gue nggak tau apa-apa Tiba-tiba muka gue di mana-mana gitu sih Kadang gue, gue kayak kaget Sedangkan si penulis World of Buzz ini aja Izin sama aku untuk di post I think nggak ada salahnya lah untuk izin dulu Again, I appreciate World of Buzz For your work Sukses terus ke depannya Semoga aku juga bisa berbagi cerita-cerita lagi Karena apa yang aku share itu adalah Pure apa yang aku alami Bukan dari orang lain yang ngalamin Baik buruknya adalah Aku yang ngalamin Jadi aku yang share gitu Again, please Nggak ada yang namanya niatan ngejelek-jelekin Bad vibes, negativity Tapi kalau misalkan kiranya aku punya haters Silahkan Nggak bisa maksa orang untuk menyukai gue So, thank you Yang udah likes Yang udah support I appreciate so much I'll see you on my next video Bye korang Wah, ternyata Beliau rasa malu Dan agak terperanjat Sebab Ada beberapa nif Yang telah memberitakan Dan memaparkan wajahnya Begitu ya So, ini mengenai izin ya Bagi saya itu ya Kalau ada pun kecaman dari haters Ataupun ya Hal-hal negatif yang telah dilontarkan oleh Netizen ya Ataupun si peminat media tersebut Itu hal yang biasa Sebab Kita ini sudah terjun Maksudnya kita sudah ada di lingkungan media sosial So, kita memang harus Mempersiapkan diri Untuk mendapatkan kecaman Macam itu Ya Sebab Seperti yang saya katakan Macam tadi Bukan semua orang Boleh membuka pikiran mereka Ya Di orang itu Apa yang kita ceritakan Mengenai pengalaman kita Walaupun hal buruk Tapi ada juga Orang yang tak boleh terima Betul tak So, abaikan sahaja Nah Lepas itu Mengenai izin ini Agak Ya Risau juga lah Kan Sebab kita tak tahu Siapa-siapa yang ambil video kita Betul tak Jadi Alangkah bagusnya Alangkah eloknya Kita Minta izin lah Betul tak Tapi Ya Macam itu tadi Kita anggap lah Yang tak Yang ambil video kita itu Tanpa izin kita Tapi Agaknya Ya Kalaupun Nak ambil video kita Tanpa izin itu Letaklah kredit Macam itu Kan Jangan kita Apa Nampak sangat tak punya adab Macam saya lah Ramai juga Yang ambil video saya Kan Video saya yang Entah apa-apa Dia orang buat Ya Untuk Membuat Kontroversi Macam itu Membuat Propaganda Padahal Kalau orang Menonton Dan menyimak Secara baik Itu Akan Lebih Pure ke Pengalaman Begitu Namanya juga Pengalaman ya Ada sisi negatif Ada sisi positif Apa yang Kita alami Kat sini Belum Kita alami Dekat kampung Halaman kita Macam itu Nah Mengenai Apa yang telah Dibahasnya Tadi saya Baca Mengenai statement Yang mengatakan Bahwa Ada beberapa Warga Indonesia Atau orang Indonesia Agak Susah memahami Jika orang Malaysia Bercakap Jadi Apa ya Agaknya Penyebab Ya segelintir Orang Indonesia Yang kurang Memahami Jika orang Malaysia Atau bahasa Melayu Dilontarkan Jom kita Dengar Penjelasan Cekgu Dari Indonesia Let's go Dan tak lupa Bahasa Melayu Pun adalah Salah satu Bahasa Daerah Di Indonesia Jangan lupa Like Dan juga Subscribe Channel Ini Oke Mari kita Dengar Penjelasan Cekgu Hai semua Thank you so much For clicking In this video And I hope you all In very good condition Amin Insya Allah So di video kali ini Saya ingin mencoba Menjawab Salah satu komentar Dari orang Malaysia Dia mengatakan Pelik Orang Malaysia Faham Bila dengar Orang Indonesia Ngomong Indonesia Atau English Orang Indonesia Tak faham cakap Orang Malaysia Aneh Komentar tersebut Ada di video saya Bersama teman saya Yang ya Ngobrol-ngobrol Santai Tentang first impression Kami Tentang Malaysia Tapi sebenarnya Di video tersebut Teman saya pun Menjelaskan Kenapa cara Ngomong orang Malaysia Jadi salah satu Culture shock Untuk dia Karena cara ngomongnya Itu cepat Dan ada kata-kata Yang sama Tapi artinya Berbeda Tapi mungkin Yang memberikan Komentar tadi Kurang bisa menerima Alasannya Karena alasan Yang hanya Garis besarnya Saja Nah sebelumnya Saya sempat Berdiskusi Dengan teman saya Yang sama-sama Tertarik juga Dengan Malaysia Jadi kadang Kalau mikir sendiri Itu suka gak ketemu Hasil akhirnya apa Dari beberapa pertanyaan Yang dilontarkan Ke diri sendiri Tapi ternyata Kalau ada teman Berdiskusi Bisa lebih efektif Untuk memecahkan Sebuah masalah Dengan cepat Dan juga mendapatkan Jawaban Dari pertanyaan-pertanyaan Yang selama ini Ada di benak saya Dan ya Saya temukan jawabannya Setelah berdiskusi Dengan dia So di video kali ini Saya akan Coba jelaskan Sedikit lebih panjang Kenapa orang Indonesia Suka loading Atau bahkan Gak paham Ketika orang Malaysia Berbicara Mari kita dengar Penjelasan dari Guru Alasan pertama adalah Rata-rata Orang Malaysia itu Ngomongnya cepat Ini gak tahu Semua orang Indonesia Akan berpikiran Hal yang sama Atau enggak Tapi dari semua orang Yang saya tanya Yang mereka ini Sempat ada interaksi Dengan orang Malaysia Ya bilangnya Suka nge-lag Suka loading Suka mikir dulu Kayak gitu Jadi ini ada Beberapa contoh Saya tanyakan Ke teman-teman saya Nah saya akan tanya Menurut kalian Orang Malaysia itu Cepat gak ngomongnya Iya cepat Terus susah nangkap Apa yang diomongkan Terus pas bagian kita ngomong Ya mereka ngerti Dan mereka ngomong Gak nangkap Maksudnya Alias gak ngerti Jadi waktu mereka ngomong Orang Malaysia ngomong Ya teman saya ini Kurang bisa nangkap Alias ya Gak ngerti gitu Ngomong apa gitu Nah terus ada lagi Masih pertanyaan yang sama Iya cepat Katanya Jadi saya yang mengerti Sedikit bahasa Melayu pun Agak kesulitan Memahami pembicaraannya Tapi entah Kalau orang Malaysia yang lain Mungkin hanya dia saja Yang ngomongnya cepat Nah gitu Ini Berinteraksinya dengan Orang yang berbeda ya Oke Nah kemudian Ada lagi Ngerti Ngerti 60-70% Sisanya mikir beberapa detik Berusaha mencerna kalimat Bahasa Melayu Dan memperkirakan Kalau bahasa Indonesia Akan sebut kayak gimana Nah kenapa bisa 60-70% Karena pas join komunitas Malaysia itu basic banget Jadi Aku gak Gak tahu sama sekali Bahasa Malaysia Sehari-hari Nah cuma modal Pernah mau nonton Upin Ipin Waktu kecil Zaman SD Itu doang Jadi emang Upin Ipin itu Sangat melekat ya Dengan orang Indonesia Terus Dia pun mengatakan Pas nonton film Munafik 1 dan 2 Pun cuma fokus Ke subtitle Bahasa Indonesia Ditambah lagi Pas pertama join Komunitas Malaysia itu Aku cuma mikir Serupa Tapi tak sama Mirip-mirip Taunya pas udah Semingguan Mereka ngomong BM Atau bahasa Melayu Pasar Ya kerasa juga Tak samanya Dan itu Tetap ada Dari situ adalah Kepikiran Buat belajar Bahasa Melayu Ini yang selalu Diskusi dengan saya lah Dan kemudian Dia pun menambahkan lagi Pengalamanku Berinteraksi langsung Dengan orang Malaysia Maksudnya komunikasi Awal-awal Lewat telepon Dan video call Kayaknya itu biasa aja sih Dan gak terlalu cepat juga Dan kondisinya Udah belajar Bahasa Melayu Nah kalau ini Udah belajar Udah mulai belajar Sedikit-sedikit Jadi Oh yaudah Gak terlalu cepat nih Begitu Kemudian Dan setelah hampir Tiga tahun Tiga tahun loh Tiga tahun Belajar bahasa Melayu Baru deh ada persampaian Datang ke Malaysia Ketemu sama teman-teman Malaysia Dan selama berkomunitas Ya pakai bahasa Melayu Wow Dan yang ngomong bahasa Melayu Nah ini Dan yang ngomong bahasa Melayunya cepat Tapi Overall Gak ada kesusahan Atau kendala Selama berkomunikasi Ini posisinya Udah belajar ya Mereka ngomong cepat bahasa Melayu Tapi karena telinga sendiri Udah kelatih Udah kelatih Listening bahasa Melayu Jadi walau cepat pun Tetap paham Cuma kalau bales Ngomong bahasa Melayu Masih belum bisa Ya ngomong cepat-cepat Ya ngomong cepat-cepat Jadi biasa aja Jadi emang Agak susah juga ya Kalau kita menirukan Orang Malaysia Ngomongnya yang cepat gitu Dan saya bisa Ngomong bahasa Melayu Tapi kayak Set Set gitu Nah kemudian ini ada tambahan lagi Ini posisinya itu Teman saya Memang sudah terbiasa Dengan orang Indonesia Kemudian baru pertama kali Bertemu dengan teman saya ini Jadi katanya Gak cepat Kayak biasa ngomong Sama teman asli Indo aja Karena teman sayanya itu Suka ngomongnya itu Pakai bahasa Indonesia Untuk menyeimbangkan teman saya Yang baru ketemu ini Oke Tapi kita juga harus Saling mengerti Dan memahami Karena meski sama-sama Rumpun Melayu Tapi ada aja bahasa Yang sama Tapi arti Atau maksudnya berbeda Nah itu tanggapan Dari beberapa teman saya Dan malah Saya itu berpikir Kalau orang Malaysia itu Kalau misalkan Mereka ngomong Itu kayak Aksent British Dan kalau orang Indonesia Ngomong Itu kayak American accent Alright you ready? Yeah Let's do this Tomato Tomato Jaguar 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 Okay next one Water 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 Why do you pronounce the water? That's how you say it Water Ya kita banyak lihat lah ya Bagaimana perbedaan British accent Dan juga American accent Ciri khas dari British accent itu Si R-nya itu Samar-samar Kalau British itu kayak Never Kalau American itu kayak Never Begitu pula dengan Orang Malaysia Bilang Sleeping Sleep Itu tidur Tidur Si R-nya ini samar Kayak British Kayak orang British Kalau orang Indonesia R-nya itu Jelas kayak Medok kayak gitu Jadi tidur Tidur Kalau R Tidur Tidur Dan malah Saya sering baca Di chat secara pribadi Ataupun Jadi netizen Malaysia Yang berseliweran Di banyak sosial media Yang menulis Tidur Itu jadi Tidur T-I-D-O Tidur Si R-nya itu Betul-betul dihilangkan Kayak gitu Nah terus Kalau British accent Kan kayak Gimana ya Tertahan gitu ya Ketika mengucapkan Beberapa kata Itu kayak Contohnya K-N K-N Ma-N Gitu Kalau American accent Itu biasanya Terdengar Jelas gitu Kayak Cotton Cotton Mountain 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 Cotton Nah begitu pula Orang Malaysia Ada beberapa Part yang ketika Mereka mengucapkan Suatu kata Itu kayak Tertahan gitu Contohnya itu kayak Untuk Untuk Si K-nya itu Gak begitu Terdengar jelas Kemudian Dekat 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 Saya dekat sini Kayak gitu Kalau orang Indonesia Ngomongnya itu Untuk 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 apa Untuk apa Kesana Terus Dekatnya itu Dekat Si T-nya itu Betul-betul Terdengar ya Dekat Kalau orang Malaysia Dekat Dekat Untuk Nah gitulah Kurang lebih ya Dan masih banyak lagi Sebenarnya Kalau ada yang ingin Menambahkan Perbedaan Cara berbicara Antara orang Malaysia Dan orang Indonesia Seperti yang saya sebutkan tadi Silahkan tulis Di kolom komentar Nah yang kedua Ini masih berkaitan Dengan poin pertama tadi Alasan kenapa Orang Malaysia Ngomong cepat Karena suka Menyingkat kalimat Di Indonesia juga Suka Singkat Menyingkat Kayak jadul Baper Just tip Tapi itu Maksudnya jadi Slang ya Jadi satu Kata yang utuh Kayak gitu Jangankan Slang untuk Dipakai Dalam percakapan Sehari-hari Dalam pemerintah pun Indonesia Gemar sekali Singkat Menyingkat Kayak Pemkot Duk Capil Bahkan nama tempat pun Disingkat jadi Tangsel Diskub ya kan Dinas perhubungan Masa saya pernah nanya Satpol PT Apanya guys Katanya kayak gitu Terus Waktu saya tulis Jabodetabek Ditanya juga tuh Apa Jabo Kayak gitu Jadi emang Belum familiar Juga sih Begitupun di Malaysia Mereka suka Menyingkat Dan singkatannya itu Jadi kayak Bahasa sehari-hari Yang kalau kita Apa Yang kalau kita tanya Ya gak perlu Dijelasin sebenarnya Cukup dengan Mengulang Apa yang di ucapkan Secara perlahan Lebih pelan Gitu Dan ini contoh-contoh Kalimat yang disingkat Dan jadi alasan Orang Malaysia Kalau ngomong itu Kayak cepat Tak caya Itu tuh Tak percaya Jadi kayak Tak percaya Tak percaya Percaya Si peknya itu Kan kita kalau nyebut pek itu Tutup mulut kita Memang tertutup Tak caya Jadi tak caya Tak caya Kayak gitu Kemudian ada Ceni Itu tuh untuk Macam ni Kemudian Nak pergi mana Itu tuh untuk Nak pergi kemana Kemudian ada Senanya kan Itu untuk Sebenarnya kan Jadi senanya kan Jadi cepat gitu Sebenarnya Sebenarnya Kayak gitu Ya Jadi cepatnya itu Karena Ya apa ya Suka Lebih-lebih singkat Aja gitu Kemudian ada lagi Contoh yang lainnya Itu kayak Bapa nih Bapa nih Awal-awal saya Apa gitu kan Bapa nih Ternyata Bapa nih Itu berapa nih Nah kayak gitu Kalau dikita kan Ini berapa Ini berapa Ini berapa Kalau disana Bapa nih Jadi emang cepatnya Itu disitu Nah contoh-contoh tersebut Kan kalau kita Baru dengar Kayak Ceni-ceni Orang Indonesia Akan bertanya-tanya gitu What is Ceni gitu Terus Dijawabnya Dengan Mengulang kata tersebut Dengan agak pelan Macam ni Tak percaya Berapa nih Nah kalau penyingkatan Yang di Indonesia tadi Yang saya sebutkan Kayak ada jadul Itu bisa dijelaskan Dengan old style Just tip bisa dijelaskan Dengan personal shopper Karena di Malaysia juga Ada juga slang Dari singkatan Kayak Le lo Kayak gitu Artinya ya chill Relay dulu Kayak gitu Tapi kalau yang lima contoh Di atas tadi Memang kebiasaan Saat berbicara Sehari-hari saja Oke next Bahasa Kemudian yang selanjutnya Ini juga yang Dia dibikin pusing sih Jadi katanya itu sama Tapi maknanya itu Berbeda Contoh Kereta Kereta di Malaysia Itu kan Car Kalau di Indonesia Itu train Pernah suatu hari Posisinya padahal Saya dan teman saya itu Sudah sering mengobrol Dan tahu Kalau kereta di Indonesia itu Apa Di Malaysia itu apa Nah maknanya memang beda Nah waktu itu saya bilang Nanti langsung pulang Dari Bogor Naik kereta Saya bilang kayak gitu Ke teman saya Dan teman saya pun Iya-iya aja Kayak gitu Terus saya itu kasih update Kalau saya itu Kesini dulu Kesana dulu Teman saya itu nanya lagi Tak bali lagi Kayak gitu Terus saya bilang Ya kan tunggu kereta Aka gitu kan Terus dijawab lagi Katanya langsung pulang Naik kereta Terus disitulah Baru ngeh Baru sadar Kalau dari tadi itu Kami itu gak sejalan Pukirannya Jadi akhirnya saya bilangkan Naik kereta Aka train Kan kena tunggu jadwal Dan barulah kayak Oh iya-iya Lupa sendiri gitu Nah ini posisinya Saya dan teman saya itu Cukup apa ya Cukup intens Berkomunikasi Dan tahu Kereta di Indonesia Dan juga di Malaysia Itu berbeda maknanya Kalau di Indonesia kan Ya train Kalau di Malaysia Car Tapi tetap aja Jadi miscommunication Dan apalagi Kalau orang Indonesia Baru pertama kali Berinteraksi langsung Dengan orang Malaysia Karena memang bukan Satu dua tiga kata Yang sama Tapi beda makna Antara bahasa Indonesia Dan juga bahasa Melayu Malaysia Contoh lainnya Kayak Jeruk Semalam Pokok Pusing Rantai Mangga Mangga Bekas Dan apalagi ya Ada yang mau menambahkan Silahkan komen Mangga tuh sebenarnya Buah mangga Dipanggil mangga ya Disini kan Agak kalah penting Kenapa orang Indonesia Tak paham Cakap orang Malaysia Nah sebab Kata-kata yang masih dipakai di Malaysia Adalah kata yang sudah jarang digunakan Di Indonesia Oleh orang Indonesia Jadi contoh di Malaysia itu Pakai kata rasuah Untuk korupsi Orang Indonesia yang baru dengar kata rasuah Apalagi misalkan Anak muda yang taunya korupsi Akan bertanya Apa itu rasuah Dan sebenarnya rasuah sendiri Ada di KBBI Tapi penggunaannya itu Sudah tergeser oleh kata korupsi Sehingga sudah termasuk jarang digunakan Dan meskipun ada yang beranggapan Kalau rasuah Merupakan kata benda untuk uang suap Atau uang sogokannya Namun jika kita merujuk ke KBBI Kata rasuah memiliki padanan kata korupsi Saya ulas untuk Anda pagi hari ini Di yang terjungkal karena rasuah Nah kata lain yang masih digunakan di Malaysia Tapi sudah jarang di Indonesia Dan memang ada di KBBI Seperti amaran Sempena Maklumat Dan lain-lain itu ada di KBBI Tapi sudah jarang sekali digunakan Oleh orang Indonesia Jadi ya Di Indonesia sudah tidak digunakan Di Malaysia masih digunakan Jadi ketika orang Indonesia ke Malaysia Itu kayak Apa ya? Apa ya? Kayak gitu Jadi wajar juga Kalau orang Malaysia Paham apa yang dibicarakan Oleh orang Indonesia Sedangkan orang Indonesia Sedikit kurang paham Ataupun butuh waktu Untuk memahami Apa yang orang Malaysia katakan Dan ini pun tak terlepas Dari perkembangan bahasa Indonesia Yang sangat pesat Banyak sekali istilah-istilah baru Atau kata-kata baru Yang masuk ke dalam Kamus besar bahasa Indonesia Oleh karena itu KBBI sendiri memiliki beberapa edisi Dan oh ya Bahkan pelik sendiri Ada di KBBI Cuma memang sudah jarang digunakan Dan tergantikan Oleh kata aneh Ya mau bagaimanapun Bahasa Indonesia Memang akarnya itu Dari bahasa Melayu Nah ini juga topik Yang diangkat oleh teman saya Jadi dialek-dialek negeri Di Malaysia Sejujurnya Saya sebenarnya Kurang tertarik juga Dengan dialek ini Jadi saya tidak begitu Apa ya? Tidak begitu Konsen lah Tidak begitu konsen Tentang dialek dari masing-masing negeri Karena memang bagi saya Mengetahui bahasa sehari-hari Orang Malaysia Atau bahasa pasar Nah itu lebih dari cukup Untuk saya Untuk agar bisa berinteraksi Dengan teman saya Yang ada di Malaysia Atau saya ke Malaysia sendiri Jadi tidak nol banget Ketika berkomunikasi Di tempat-tempat umum Dengan orang Malaysia Tapi setelah berdiskusi Saya jadi menemukan jawaban Karena saya sangat tidak paham Apa yang dibicarakan oleh teman saya Dengan keluarganya Dan ia kemungkinan bercampur Dengan dialek negeri mereka Saat saya berada di rumah teman saya Terus teman saya itu tanya Awak paham ke? Ya apalagi Saya jawab tidak lah Dan jadi kalau dari hasil diskusi saya Dengan teman saya itu Jadi simpelnya Ini simpelnya ya Jadi ya Ini merupakan opini kami Simpelnya itu Garis besarnya itu Jadi dialek setiap negeri itu Seperti bahasa daerah Untuk masing-masing negeri Ya sebagaimana kita tahu Kalau di Malaysia itu Tidak ada bahasa daerah Yang betul-betul bahasa daerah Seperti di Indonesia Kayak Bahasa Sunda Bahasa Jawa Bahasa Madura Bahasa Bali Bahkan di Papua sendiri pun Sangat banyak bahasa daerahnya Dan tak lupa Bahasa Melayu pun adalah Salah satu bahasa daerah Di Indonesia Jadi kalau di Indonesia Bahasa Indonesia itu ya Masa Indonesia Gitu kan Mau pakai logat Sunda Mau pakai logat Jawa Kata-katanya tidak akan berubah Ya berubah sedikit Tapi ya bisa dipahami Oh ini ini Gitu kan Cepat Cepat-cepat gitu kan Itu kayak Ya memang seperti itu Bahasa sehari-harinya memang seperti itu Tapi kalau logat negeri di Malaysia Ada kata-kata yang dari bahasa Melayu Standarnya itu sendiri Jadi berubah Bisa satu dua huruf Atau tiga huruf yang berubah Atau tiga huruf yang berubah Atau bahkan satu kata itu sendiri Seluruhnya berubah Jadi semakin sulit lah Untuk orang Indonesia Paham Jika orang Malaysia berbicara Bercampur dengan logat daerahnya Karena apa? Karena ada beberapa perubahan Yang cukup signifikan Lima perkataan dalam logat utara Katok Katok maksudnya Pukul Kepala dia berdarah Kena katok Maksudnya Kepalanya berdarah Kena pukul Kepek Kepek maksudnya Kemek Kemek kalau orang Indonesia Pintu kereta dia Kepek Kena belah dengan mutu Maksudnya Pintu keretanya Kemek Dilanggar oleh Motosikar Lima perkataan dalam logat kedah Hingap Hingap maksudnya Bising Hampar ni Hingap sungguh Boleh sengap saat tak? Kamu semua ni Bising betul Boleh sengap sekejap tak? Kita belajar Ini bahasa Melayu Hinggut Hinggut maksudnya Goyang Janganlah du hinggut Pokok jambu itu Lu buah habis buahnya Maksudnya Janganlah digoyang Pokok jambu itu Habis Kuguh buahnya Begitu Lanjut ya Jadi Kesimpulannya Kenapa orang Indonesia Terutama yang non Melayu Agak kesusahan Untuk memahami Orang Malaysia Ketika berbicara Ya memang Betul gitu Karena ya Itu yang dirasakan oleh Saya pribadi Ketika pertama kali Berinteraksi dengan Orang Malaysia Dan itu juga yang dirasakan Oleh teman-teman saya Dan apakah pelik? Aneh? Ya Enggak juga sih Enggak juga Karena memang Ada faktor-faktor Yang masuk logika Masuk logika Kenapa orang Indonesia Kurang paham Apa yang dibicarakan Oleh Orang Melayu Nah gitu Jadi cara berbicara Yang lebih cepat Penyingkatan kalimat Yang dipakai Di kesehariannya Kata yang sama Tapi beda makna Kemudian bahasa Yang sudah jarang Sekali digunakan Di Indonesia Tapi masih digunakan Di Malaysia Dan terutama Dialek dari masing-masing Negeri di Malaysia Yang bisa berubah Beberapa huruf Atau bahkan Kata yang berubah Total dari Bahasa Melayu itu sendiri So itu saja Untuk video kali ini Mudah-mudahan Sedikit menjawab Dan terserahkan Mengenai Kebingungan Orang Malaysia Yang 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 melihat Aneh Kalau orang Indonesia itu Tidak paham Ketika Orang Malaysia Berbicara Dan oh iya Kalau misalkan Mau berdiskusi Dengan teman saya itu Nanti saya Cantumkan Cantumkan channel Youtubenya Di deskripsi di bawah So itu saja Untuk video kali ini See you in the next video Bye Nah poin yang saya dapat Dari penjelasan Cikgu ini Mengenai Bahasa yang digunakan Oleh orang Malaysia Bermakna orang Malaysia ini Tetap teguh ya Memegang bahasa Dari zaman Dulu Hingga sekarang Dan Penilaian Cikgu ini Memang sudah Tidak perlu kita Pungkiri lagi Sebab orang sudah ramai tahu Bahwa Bahasa Indonesia itu Akarnya adalah Dari Bahasa Melayu ya Jadi tak Tak perlu hairan Jika Sebagian Orang di Indonesia sana Terutamanya ya Bagian Sabang Itu memang Memahami Kalau orang Malaysia Ataupun orang Melayu Bercakap Sebab Ada persamaan Bahasa Di situ Walaupun Ada persamaan Bahasa Tetapi Ada juga Lain Maknanya Ya kan Pemirsa So Apa yang membuat Orang Malaysia ini Cepat Atau Senang Atau mudah Menangkap Sesuatu Bahasa Dari Orang luar Ya itu Orang Malaysia ini Suka belajar Mereka Tak kira Dari mana Bahasa pun Dia orang Cepat tanggap Sebab Dia orang Suka belajar Lepas itu Sebab Di Malaysia ini kan Ramai ya Orang asing So Banyak juga Faktor yang membuat Mereka selalu Berinteraksi Ya Kalau kita ingin Cepat memahami Ataupun Lebih pandai Kita memang Memerlukan Lawan bicara So Memang di Malaysia Kita tengok ya Orang yang bekerja Di ofis Ataupun Di sekolah Sejapun Ramai juga Ya Dari Bangsa Lain So Itulah Faktor Yang Ya beberapa Faktor lah Yang bisa kita Simpulkan Bahwa Orang Malaysia itu Boleh Menanggapi Ataupun Cepat Nangkap Cepat Memahami Orang Indonesia Becakap Lain hal ya Kalau orang Indonesia Memang Adalah segelintir Yang Kurang Cepat Tangkap Begitu Sebab Yang dikatakan oleh Cek Guni Benar Orang Malaysia ini Kalau bercakap Laju Betul Apa Le Anay Macam itulah Kan Di orang singkat Tapi tetap Maknanya tetap Ada ke situ Macam itu Yang disingkat itu Untuk Perkataan Bukan Macam Kalau di Indonesia kan Satrol PP DPR MPR Bocil Macam itu kan Itulah dia Jadi Kita boleh nilai disini Bahwa sebenarnya Indonesia dan Malaysia itu Tidaklah jauh berbeza Dari bahasa Sebab Apa yang digunakan Oleh orang-orang Kesarian di Malaysia ini Memang adalah Bahasa Melayu Begitu juga Dari Indonesia Ya Menurut Apa yang dikatakan Oleh Cek Gu tadi Bahasa Indonesia Adalah akar Dari bahasa Melayu Jadi Apa tanggapan Pemirsa Mengenai Penilaian Cek Guni Ya ini adalah Opininya Bebas bersuara Tidak perlu kita marah Jika tidak Sesuai dengan Apa Tanggapan kita Penilaian kita Sebab Semua orang Mempunyai Penilaian Masing-masing Tapi Boleh diskusi Silahkan Diskusi Di seksion Komentar Kita berjumpa lagi Di video selanjutnya Saya Borunaga Terima kasih Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax